Ya Pak Mirsa, entah terinspirasi kasus kopi maut atau tidak. Namun, aksi serupa ternyata juga terjadi di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Soal berupa, brik meracuni rekan kerjanya lantaran dendam lama. Pelaku mencampur minuman korban dengan cairan thinner. AYE hanya bisa tertunduk malu saat dihadirkan petugas Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Wanita berusia 23 tahun ini terbukti mencampur thinner ke dalam minuman rekan kerjanya NW di sebuah pabrik kain. Akibatnya NW kini harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara setelah merasakan mual dan pusing. Pelaku sendiri mengaku kesal dengan NW karena dinilai tak pernah menghargai hasil kerjanya. Rasa ketidakcocokan di lingkungan kerja, karena ini sebagai yang membersihkan benang-benang di kain itu, sementara korban adalah bagian yang kualiti kontor, kontrol. Karena nggak bersih jadi dilimpar begitu. Karena lingkungan kerjanya itu memang syarat dengan bau-bau kimia sebagai alat untuk membersihkan kain, sehingga korban minum begitu saja. Kepada awak media, Aie mengakui bahwa perselisihannya dengan NW memang kerap terjadi sebelumnya. Kini Aie praktis dipecat dari tempatnya bekerja dan terpaksa menghabiskan masa mudanya di balik jeruji besi, paling tidak selama lima tahun ke depan. Fendra Kurniawan, MNC Media, Jakarta